Hai tempat dimana kita bisa merasakan sang alam tempat untuk rehat sejenak dan menikmati indahnya kehidupan desa wisata Sindangkasih Desa Asri dengan panorama alam dan udara yang sejuk merasakan manisnya hidup, mengalir deras, air segar, menumbuhkan rasa kebahagiaan senyum ceria dan rasakan orang sekitar dengan sambutan hangat mengikat rasa untuk ingin kembali di antara indahnya lukisan bumi kutemukan serpihan syurga di sini Sindangkasih merupakan salah satu tempat wisata yang berada di desa Sukamaju desa ini berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya di desa wisata Sindangkasih menyuguhkan berbagai macam tempat wisata dengan sumber daya alam yang masih sungguh luar biasa murninya dan masih asri yang disuguhkan di sini adalah bagaimana homestay yang disediakan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada tamu sebagai mana diketahui bahwa homestay ini masih betul-betul murni belum ada perubahan sedikitpun nah homestay ini memiliki jumlah yang cukup signifikan sekitar 30 atau 48 unit yang bisa dipergunakan oleh masyarakat termasuk pemencin takwisata untuk menikmatinya komestay ini milik masyarakat dan akan memberikan suguhan yang indah dan bagus bagi masyarakat sehingga ini juga bernilai terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setelah di resmikan sekitar tahun 2019 Desa Wisata Sinangkasih membuka berbagai macam fasilitas diantaranya rafting yaitu bagaimana memberikan permainan air kepada pengunjung Desa Wisata Sinangkasih berjarak 16 km dari pusat pusat kota menuju arah Taksik Malaya di lokasi desa ini masyarakat pada umumnya merubah mata pencaharian petani termasuk salah satunya adalah bagaimana mereka mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi kerajinan dan UMKM di tempat ini salah satunya adalah bagaimana mengolah menjadi sapu injuk dan ini gula merah yang merupakan hasil produksi masyarakat dan bisa menjadi oleh-oleh untuk para pengunjung Terima kasih Terima kasih